Residivis kasus pencurian kembali ditangkap usai mencuri di rumah kosong di wilayah hukum Polres 50 Kota. Dari tangan terduga pelaku yang merupakan spesialis pencuri di rumah kosong itu, diamankan sisa barang hasil pencurian, sementara seorang rekannya masih diburu. Tim Opsinal Satreskrim Polres 50 Kota menangkap Deo Ariandi, 24 tahun, seorang residivis kasus pencurian yang kerap beraksi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres 50 Kota. Terduga pelaku ditangkap setelah melakukan pencurian akhir tahun 2022 lalu di sebuah rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengetahui identitas pelaku pencurian, karena sebelumnya ia juga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian. Setelah mengetahui terduga pelaku tengah berada di rumahnya di Jorong Kampung Dalam Nagari, Muaro Paiti, Kecematan Kapur 9, Kebupaten 50 Kota, polisi bergerak cepat dengan melakukan penangkapan. Terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Kepada polisi, terduga pelaku mengakui melakukan pencurian di rumah warga yang tengah ditinggal pemiliknya. Ia bersama seorang rekannya yang masih buron masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu belakang. Karena rumah dalam keadaan sepi, keduanya leluasa membawa barang-barang berharga, terutama barang elektronik. Barang-barang hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Tidak hanya barang elektronik, terduga pelaku juga mencuri sepeda motor. Terduga pelaku bersama rekannya sudah menjual sepeda motor dan barang elektronik hasil curian. Sehingga barang bukti yang diamankan hanya satu buah kipas angin. Hingga saat ini polisi masih memburu rekannya dan barang bukti lain. Atas perbuatannya, terduga pelaku diancam dengan pasal 363 ayat 1 angka ketiga, keempat dan kelima KUH pidana. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat. Terima kasih.